selamat menikmati dan memulihkan kesehatannya kembali hari ini ibadah kita adalah ibadah sekolah minggu GKPS Distrik 1 dan kita dilayani oleh kakak-kakak dan abang guru dan pengurus sekolah minggu GKPS Efrata adik-adik sekolah minggu hari ini adalah minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 nah kakak mau tanya adik-adik ada yang tahu enggak besok hari apa atau besok ulang tahun siapa ayo siapa yang tahu ya besok adalah hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 hari apa adik-adik hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 nah adik-adik sekarang kita mau memasuki ibadah kita persiapkan hatinya persiapkan alkitabnya duduk yang manis ya adik-adik ya kita terima Tuhan kita sambut Yesus kita bernyanyi roh maham Tuhan selamat menikmati 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 amin menikmati amin adik-adik adik-adik selamat menikmati 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 adik-adik sekolah minggu sekarang saatnya kita mau membacakan ayat hapalan minggu ini yaitu yang tertulis pada keluaran 15 ayat 3 adik-adik sekarang kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik ya bersama-sama dengan kakak yang ada di studio satu dua tiga keluaran 15 ayat 3 Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya dihapal ya adik-adik ya sekarang kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh inang pendeta kita adik-adik kita bernyanyi bersama Tuhan kita menang bersama Tuhan iblis kalah kita bernyanyi haleluya marhasoman jesus marhasoman jesus marhasoman jesus lai monang kita oh marhasoman jesus marhasoman jesus marhasoman jesus talus ibo ismi marhasoman jesus marhasoman jesus 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 marhasoman jesus 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 marhasoman jesus Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh beribadah pada hari ini, walaupun online di rumah kami masing-masing. Kami percaya semua ini adalah kasih sayang Tuhan. Kami ingin mendengarkan firmanmu, berikan kami kuat kuasa rohmu. Sehingga kami semua, terlebih adik-adik sekolah minggu, boleh mengerti dan hidup di dalam firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuci engkau. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kakak percaya, adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17, perjanjian lama. Kita akan sama-sama membacakannya. Dikatakan demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan suka cita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dikatakan di dalam teks yang kita baca bersama-sama bahwa Tuhan adalah pahlawan bagi Israel. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sehingga bangsa Israel membutuhkan pahlawan. Adik-adik ternyata di zaman Zefanya bekerja, orang Israel itu banyak hidup dengan bangsa-bangsa asing. Dan bangsa-bangsa asing itu menyembah ilah-ilah di luar Allah Israel. Misalnya Dewa Baal. Dan Tuhan sudah melihat bahwa Israel dipengaruhi oleh bangsa asing. Sehingga lama-lama kesetiaan Israel, percaya Israel kepada Tuhan itu semakin turun ataupun hilang. Karena itu Allah mengatakan sebelum sampai kepada teks ini. Aku akan berperang kepada bangsa-bangsa yang memperkenalkan, yang membawa ilah-ilah lain ataupun dewa-dewa lain di tengah-tengah Israel. Aku akan berperang melawan mereka. Tetapi jika bangsa-bangsa itu mau bertobat, maka Allah juga akan mengasihi dan menyelamatkan mereka. Dan hukuman itu bukan hanya kepada orang-orang di luar Israel. Hukuman itu juga berlaku di tengah-tengah Israel. Jika Israel tidak berubah, jika Israel ikut percaya kepada ilah-ilah lain, menyembah dewa-dewa seperti dewa Baal, maka Allah akan menghukum Israel. Adik-adik sekolah minggu, kakak pendeta mau tanya, apakah di zaman ini masih ada ilah-ilah lain? Apakah masih ada? Iya, kakak pendeta yakin. Ada yang menjawab, masih ada kak pendeta. Ada juga yang menjawab, oh tidak ada lagi kak pendeta. Tapi benar, apakah ada ilah-ilah lain di zaman ini? Adik-adik sekolah minggu, siapa di antara adik-adik, boleh tunjuk tangan, yang pernah mendengar bahwa ada orang pergi ke dukun. Ada orang pergi kepada datu. Ada orang pergi kepada orang yang pintar. Masih ada orang yang pergi ke kuburan, minta berkat, jarah. Lalu bilang sama opungnya, opung kasih kami kesehatan ya, kasih kami kepintaran ya, supaya naik kelas. siapa yang pernah begitu atau pernah melihat. Bahkan siapa juga yang pernah melihat, masih ada orang yang pergi ke batu, yang pergi ke pohon yang besar, untuk menyembah. Seperti yang kakak kasih tahu ini gambarnya. Nah, siapa yang pernah begitu? Adik-adik, itu sama dengan menyembah ilah lain. Menyembah Allah lain. Dan Allah tidak suka. Allah marah. Allah cemburu. Kalau masih ada, kita semua, atau adik-adik sekolah minggu, yang pergi menyembah, meminta berkat, kepada ilah lain. Allah mau, hanya dia sumber satu-satunya, berkat dan kehidupan, pertolongan di dalam hidup kita. Oh, kak pendeta, ada loh ayat yang mengatakan, cerdilah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Bagaimana itu kak pendeta? Nah, adik-adik sekolah minggu, ayat itu memang ada. Tetapi, ayat itu diperkatakan Yesus, ketika Yesus akan mengutus para murid, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang keselamatan. Lalu Yesus mengatakan, kalian harus cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Bukan dalam arti, hari Senin sampai hari Sabtu, boleh pergi ke dukun, boleh kepada ilah lain, lalu hari Minggu, ke gereja. Bukankah itu dari Allah juga? Oh, tidak. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Allah. Dan dalam teks ini, Allah berkata kepada orang Israel, Jika kamu ikut menyembah dewa-dewa, jika kamu ikut menyembah ilah lain, misalnya dewa baal, aku akan menghukummu. Itu kata Allah. Artinya adik sekolah minggu, hanya Tuhan kita, hanya Allah kita di dalam Kristus Yesus, yang boleh menjadi Tuhan dan Allah kita. Kita sembah. Nah, lalu Tuhan mengatakan apa? Allah berjanji apa kepada Israel? Dia katakan, Tuhan Allah mau ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya Allah mengatakan, jika Israel meninggalkan dosa mereka, terlebih mereka tidak lagi menyembah ilah lain, tidak lagi menyembah dewa baal, maka Allah berkata dalam teks kita bahwa, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah Israel, sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan. Kemenangan berasal dari Allah. Kemenang karena kuasa Allah. Sehingga Israel boleh menang atas bangsa lain, sekalipun bangsa lain hidup bersama dengan mereka. Adik-adik terkasih, besok itu hari Senin, tanggal 17 Agustus, adalah hari besar bagi bangsa Indonesia. Merayakan berkat besar, melalui kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada kemenangan. Dan anugerah itu diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia, sabang sampai meroke. Semua mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, sebagai orang yang sudah menerima kemerdekaan, yang dikasih Tuhan kepada kita, jadi kemerdekaan itu diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, kita harus menghargai. Kita harus tetap bersikap hormat. Kita harus tetap baik kepada siapapun juga. Bagaimana kalau dia beda agama, Kak Pendeta? Oh, karena kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Indonesia, dari sabang sampai meroke, adik-adik sekolah minggu, kita harus menghargai, menghormati, berperilaku baik kepada siapapun juga. Baik saudara kita yang Hindu, Buddha, Muslim, Konfucu, Katolik, atau terhadap siapapun juga. Kita harus bersikap baik. Kenapa harus begitu ya? Kenapa harus bersikap baik ya? Teks ini mengatakan, maka Allah akan bersuka cita karena sikap kita. Dikatakan dalam teks kita. Allah akan memberikan kita kasihnya. Kita akan bersorak-sorak karena kita mampu mengasihi orang lain. adik-adik sekolah minggu, selamat menghargai, menghormati, mengasihi saudara-saudara kita semua, sekalipun beda agama. Dan besok, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang Tuhan berikan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, bukan itu saja. Juga pada saat ini, kita memang merdeka. Tetapi bersama dengan masyarakat banyak, bersama dengan bangsa lain, kita sedang memerangi COVID. Teks ini mengatakan, jangan takut Tuhan Allah hadir, dia sebagai pahlawan dan akan memenangkan. Artinya, jangan takut menghadapi COVID. Tetaplah ikuti aturan kesehatan. Di rumah, tidak usah keluar rumah, kalau tidak perlu, seringlah cuci tangan, jagalah kesehatan, makan makanan bergizi, dan yang paling penting, berdoa lah, meminta perlindungan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi pahlawan, yang akan membuat kita menang terhadap COVID, terhadap persoalan apapun juga. Selamat hari minggu, selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 besok. hari Senin. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firmanmu, Tuhan Yesus. Kuatkan kami untuk melakukannya, supaya kami tahu, dan merasakan, bahwa Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami boleh menang, terhadap apapun juga. Terima kasih, kami akan merayakan ulang tahun, Republik Indonesia, anugerah Tuhan terbesar, dalam bangsa dan negara kami, ajar kami untuk menghargai, menghormati, berpilaku baik terhadap sesama kami, walaupun kami berbeda agama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan, selalu ada kemenangan. Negara kita merdeka, karena Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita. Dan kita juga akan kuat menang, melawan COVID-19, yang sedang ada pada kita pada saat ini. Mari sebagai syukur kita, kita akan mengumpulkan persembahan, sambil bernyanyi, Ijon Adong Hubuan Tuhan. Sampai jumpa. 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 Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan, untuk mengumpulkan persembahan untuk mengumpulkan persembahan kami. Amin. Tuhan dengan roh kudus akan memelihara, meneguhkan saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adek-adek sekolah minggu, seperti yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu juga dalam kotbah kita hari ini, besok hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, kita mengingat merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang adalah anugerah Tuhan. Karena itu kami semua kakak-kakak sekolah minggu mengajak adik-adik sekolah minggu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mengundang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!